Terima kasih. 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 perangkat BIM dalam proses desainnya. Karena sekarang juga sudah ada peraturan dari presiden resmi terkait dengan bangunan, kalau tidak salah, bangunan lima lantai ke atas itu harus sudah menggunakan perangkat BIM dalam proses desain dan produksinya. Kemudian juga ini bisa memberikan satu jejaring antara akademisi dengan pihak praktisi dari Mas Aryo untuk bisa selalu sharing pengetahuannya secara kontinu kepada teman-teman mahasiswa di dalam dunia akademis sehingga terjadi satu peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkelanjutan, harapannya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yang kedua juga saya terima kasih sekali kepada seluruh panitia, punya Bapak-Ibu dosen, tim yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik dan memang banyak memberikan manfaat bagi kita semua dan bisa memajukan jurusan arsitektur yang ke depan lebih baik lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Akhiratul kalam, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih kepada Bapak Heri Santosa atas kata sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator pada webinar siang hari ini, yaitu Ibu India Martin Lindrum, STMT. Selaku dosen dari jurusan arsitektur Universitas Brawijaya, serta sebagai Kepala Laboratorium Seni dan Desain Arsitektur Tahun Ajaran 2022 hingga 2024. Baik, selanjutnya presentasi utama yang akan dipandu oleh moderator, kepada Ibu India Martin Lindrum, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang kepada dua pembicara penting kita hari ini, Bapak Arya Susanto dan juga Bapak Heri Santosa. Kemudian selamat siang juga kepada sekenap kolega di jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan juga para mahasiswa arsitektur Brawijaya yang selalu semangat belajar sampai dengan hari ini. Tidak lupa juga mungkin partisipan lain yang sudah ikut bergabung. Ijinkan saya untuk bertugas sebagai moderator pada sesi kedua General Lecture Program 3-in-1 dari Visiting Profesor Design Architecture Studio jurusan Arsitektur Universitas Brawijaya. Nah, dua pembicara utama kita sudah siap, tapi sebelumnya mungkin sebelum kita masuk pada sesi presentasi utama, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu kurikulum Vitae dari pembicara pertama kita. Pembicara pertama kita adalah Bapak Aryo L.H. Susanto, Insinyur Master of Architecture. Bapak Aryo ini adalah spesialis digital engineering dengan pengalaman lebih dari 17 tahun dalam manajemen BIM, desain dan melahirkan proyek-proyek kompleks berskala besar di sektor infrastruktur, transportasi, energi, dan sumber daya. Kemudian selain aktif di Jacobs, saat ini beliau juga aktif sebagai dosen sesional atau sesional lecturer pada program magister BIM di Universitas Western Australia. Kemudian latar belakang yang luas dari Bapak Aryo ini juga mulai dari pengalaman di bidang akademik hingga praktisi desain dan konsultasi, menjadikan beliau sebagai seorang profesional teknis yang unik dengan spesialisasi pada kolaborasi desain lintas disiplin dalam proyek skala besar yang menyatukan tim melalui BIM, teknik digital, dan proyek secara terintegrasi. Nah Bapak Aryo ini juga pemegang paspor Indonesia yang saat ini memegang Australian Permanent Resident atau Visa Penduk Permanent Australia yang diperoleh sejak tahun 2004 yang memungkinkan beliau untuk bekerja di Australia tanpa limitasi. Kemudian Bapak Aryo ini juga selama sebagian besar hidupnya dihabiskan tinggal di Australia. Kemudian dari latar belakang edukasi dan kualifikasi, Bapak Aryo ini adalah alumni dari Arsitektur Universitas Bayu Jaya angkatan 94, mendapatkan gelar sarjana Arsitektur atau Bachelor of Engineering in Architecture. Kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, beliau melanjutkan studi di University of New South Wales, Sydney, Australia untuk mendapatkan gelar Master of Architecture, majoring in architectural computing. Kemudian ada juga beberapa registrasi dan sertifikasi engineers Australia accreditation dalam professional architectural engineer dengan ID number 2763 933. Kemudian membership dan afiliasi juga cukup banyak. BIM West saat ini masih aktif di BIM West sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian sebagai founding member dari Institut BIM Indonesia, member pada Asia Pacific Urban Designer, dan pernah menjadi anggota dari IAI, Institut Arsitekt Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian juga Australian Institute of Architects, A plus member, numbernya 48459 ya, currently non-financial. Kemudian juga beliau mendapatkan award dan honors ya, penghargaan dari Osaka Foundation for International Exchange, Tado Ando Tenniship Recipient 1998. Kemudian multiple workshops, seminars, and papers with digital engineering sector across Australasia region, including regular training sessions for the Malaysian JTR, public works department, annually pre-COVID-19 since 2014. Kemudian Bapak Arya ini juga mungkin termasuk polyglot ya, menguasai banyak bahasa. Jadi ada English, Indonesian, Japanese, Jawa ya, bahasa Jawa, German, Japanese, Arabic, dan Italian. Kemudian lingkup keahlian beliau adalah digital engineering, BIM, digital solution for transport infrastructure, kemudian energy and resources, REFIT, NEFIS Work, cross-disciplinary design management, cross-disciplinary design management, BIM for project controls and construction management in 4D and 5D, kemudian juga ada ISO 19650. Kemudian software yang juga dikuasai oleh Bapak Arya Susanto, khususnya untuk menjalankan BIM ini ya, banyak sekali ada NEFIS Work Manage, REFIT ini mulai dari REFIT architecture, REFIT structure, sampai dengan REFIT mechanical engineering, mechanical electrical and plumbing ya, kemudian ada InfraWorks, AutoCAD, Open Roads, dan Power BI. Kemudian Relevant Project Experience, nah ini yang paling super ya, luar biasa dari pengalaman BIM Pak Aryo, ini bisa kita lihat begitu banyak sekali, ada Suburban Railroad di Melbourne, ini mulai dari Mei tahun ini ya, sampai dengan saat ini, kemudian juga Albany Ring Route, Albany WA, ini mulai March sampai juga dengan saat ini ya, masih di tahun 2021, kemudian di tahun-tahun sebelumnya, ini juga sangat banyak, ada Forest Field Airport Link di Perth, kemudian Snowy Hydro 2.0 di Kuma, New South Wales ya, kemudian ada Thornley Cockburn Line, Yancep Rail Extension, kemudian various project untuk yang lain, kemudian ada Forest Field Airport Link, ada New Perth Stadium Transport Infrastructure, di Perth, kemudian Sydney Metro North Wales, di Sydney juga, kemudian King Square Fremantle, ada Perth City Link Midland Line Station Upgrade, kemudian ada APC4, PNG, LNG Non Process Infrastructure, jadi luar biasa, banyak sekali ya, selain aktif di bidang arsitektur, beliau juga memiliki current voluntary community roles ya, Secretary General Indonesian Diaspora Network, di Western Australia dari tahun 2021 sampai dengan 2023, dan menjadi junior football coach ya, junior football coach, Gosnell City Football Club, ya, dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, kemudian sebagai Secretary, Forth Indonesian Muslim Society Incorporated, dari tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan ada juga kualifikasi di bidang graduate architect and architectural engineering professional, ini dari berbagai proyek ya, jadi multiple proyek, ada di Hesel Studio, kemudian di Outfield Knob Architects, dan IDF Global City and Port, jadi ini multiple proyek dengan posisi graduate architect and project manager bangkalis pendidikan. Kemudian selain aktif di bidang APC, Bapak Arya Susanto ini juga memiliki pengalaman akademik ya, jadi beliau juga berperan sebagai sesional lecturer pada Master of BIM di University of Western Australia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, dan pernah juga mengajar dari tahun 2003 sampai dengan 2005 di Faculty of Built Environment sebagai sesional academic di University of New South Wales, Sydney. Ya, jadi ini sangat luar biasa pengalaman dari Bapak Arya Susanto. Kita akan segera masuk, karena pengalaman-pengalaman ini sangat berharga sekali ya, terutama bagi mahasiswa, sebelum mungkin Bini bisa ditutup dulu, kita akan segera masuk pada sesi presentasi bersama Bapak Arya Susanto. Kepada mahasiswa, mohon ya untuk bisa menyimak. Ini sebentar Bu Ika, ini foto session dulu ada terlewat tadi. Ya. Pak MC tidak berani mengingatkan Bu Ika. Anu foto session dulu aja Bu. Oh foto session, oke. Terlewat dari kehidupan itu ya. Keburu pesertanya nanti menghilang. Oke, maaf ya. Baik, kita akan masuk pada sesi foto session ya. Foto session. Silahkan saya serahkan waktu pada MC dan Panitia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengambil sesi foto terlebih dahulu. Oke. 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 Dalam hitungan ketiga, akan saya hitung. Satu, dua, tiga. Dan pengambilan sesi foto ini akan diambil dalam kesempatan delapan kali. Oke, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Baik, selanjutnya bisa dipandu oleh Ibu India sebagai moderator. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas lompatannya ya. Baik, kita akan segera masuk pada presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Aryo Susanto. Dia akan menjelaskan banyak hal tentang the digital journey. Baik, Bapak Aryo Susanto, waktu dan ruang saya serahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Bapak, Ibu dosen Universitas Projaya, ada adik, mahasiswa sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin untuk sedikit berbagi. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu moderator, Ibu Ika, sudah membacakan komplit sekali. Ini saya ada 48 slide, ini kayaknya pembacaan CV-nya lebih panjang dari presentasinya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit bermanfaat untuk ke depannya. Jadi kita sebagai arsitek atau lulusan arsitektur, ke depannya ada tantangan baru untuk lebih fleksibel ya dalam industri kita. Karena memang perubahan itu sesuatu yang pasti, terutama setelah pasca pandemi ini, itu semakin kelihatan sekali kegunaan-kegunaannya. Sebenarnya saya sudah nyampaikan perkara BIM ini dengan Pak Suban, dengan Pak Tito, dan dosen-dosen yang lain itu juga sudah lama ya, mulai mungkin 2008 ya Pak Suban. Jadi sudah cukup lama, sudah belasan tahun di Brojaya. Jadi kita di Brojaya itu juga termasuk yang mengadopsi dari awal-awal ya. Walaupun mungkin secara lab atau apa, mungkin ada beberapa universitas lain di Indonesia yang sedikit mendahului. Tapi secara konsep dan secara penyampaian kita termasuk di awal. Dan ini penting sekali untuk kita lanjutkan bahwa di Brojaya ini selalu terdepan di bidang ini, karena memang ke depannya sebagai efek recovery dunia pasca pandemi ini, kesempatan-kesempatannya luar biasa sekali ya di bidang digital engineering dan digital delivery. Saya sebenarnya mau mulai dari, hari ini agendanya itu antara lain, kita nanti sampai ke apa itu digital twin, berbandingan antara digital twin sama digital representation, bagaimana nge-setup proyek, bagaimana untuk persiapan proyek dari awal sampai konstruksi, kemudian bagaimana memasukkan aset data, kemudian persiapan untuk operation and maintenance. Dan ujung-ujungnya nanti untuk digital twin. Mungkin rekan-rekan sekalian sering mendengar tentang digital twin itu, itu sebuah buzzword yang sekarang sangat kentara sekali ya, termasuk bagian dari industri 4.0 yang banyak digaung-gaungkan ya, salah satu disruptor industri, termasuk IoT, termasuk artificial intelligence, termasuk extended reality, dan lain-lain. Dan dunia digital delivery ini, digital engineering dan BIM ini sangat-sangat tegak sekali dengan semua yang menjadi disruptor 4.0. Jadi memang penting untuk kita, jadi ini pengalaman pribadi ya, itu penting untuk kita sebagai istilahnya, dari negara yang masih berkembang, yang masih ingin maju itu, untuk supaya kita mendapat kesempatan itu memang harus agak lebih jiat istilahnya, untuk belajar teknologi, karena memang rekan-rekan kita yang di negara-negara maju itu mungkin mereka lebih nyaman background-nya, lebih komplit sarana belajarnya, lebih banyak kesempatannya, sehingga kita untuk menjadikan kita untuk kompetitif, tetap untuk bisa bersaing itu harus mengejar teknologi ya. Jadi sedikit ralat, saya sebenarnya bukan dari TU Delft, saya pengajar di University of Boston, Australia. Jadi dari tadi dijelaskan Pak Seri bahwa saya dari praktisi, saya bekerja sebagai technical lead untuk digital delivery di ANZ, Australia New Zealand, untuk Jacobs. Jacobs ini sebuah perusahaan 55.000 engineer seluruh dunia, kita satu-satunya engineering office di dunia yang sudah mengirim orang ke luar angkasa. Jadi kalau tanya ke kita apakah bumi itu datar, itu jelas tidak. Jadi kita yang bisa memastikan karena sudah pernah mengirim orang. Jadi salah satu moto kita, jadi moto utama kita adalah, kita challenging today and reinventing tomorrow. Apa itu maksudnya? Artinya kita tidak menerima gitu saja, apa yang sudah terbiasa kita lakukan hari ini, dan kita selalu giat untuk mencari ulang, sebenarnya ke depan itu yang lebih baik seperti apa sih. Dan tujuan kita adalah kita membangun dunia yang lebih berkesinambungan dan lebih terkoneksi ya. Jadi Jacobs ini seperti utopia ya, benar-benar multinasional. hari ini, pagi ini tadi, Alhamdulillah saya sudah rapat dengan New Zealand, rapat dengan India, Asia Pasifik dan Middle East, dalam sepagian saja. Jadi dan ke depannya itu memang itulah normanya. Jadi proyek saya sebabnya Reloop saat ini itu di Melbourne, nilainya sekitar 40 sampai 60 miliar dolar. Jadi sekitar 600 triliun. Itu proyek terbesar di Australia saat ini. Ini sudah mau selesai, karena saya cuma ke bagian reference design. Dan mungkin adik-adik nanti juga seperti itu, bekerja di sebuah proyek, lompat-lompat, dan hanya ke bagian sedikit. Jadi dengan digital engineering itu kita akan ke bagian, mungkin poporsi-poporsi, dan nantinya itu dari seluruh dunia itu, adik-adik itu akan menjadi ahli di bidang tertentu. Mungkin misalkan katakanlah, ahli untuk pemasangan fasilitas anti-halilintar. Itu tapi pakarnya ada di sini, yang tinggalnya mungkin di Gunung Kidul, atau di Sleman. Ya enggak masalah. Tapi seluruh dunia kalau butuh, nyarinya ke Anda nanti. Karena pakar-pakar itulah yang nanti akan menempati. Jadi lokasi sudah tidak lagi menentukan untuk pekerjaannya. Nah ini nilai-nilai kita. Oke, sekarang kita ke pertanyaan utama. Kenapa sih kok harus transformasi digital? Dan kenapa kok transformasi digital itu sangat penting untuk facility management? Jadi kita sering ada perumpamaan, dan ini sudah banyak terbukti di dunia pekerjaan kita, di industri IAC, Architecture, Engineering, and Construction. Bahwa menggunakan BIM itu penghematannya di 10% dari seluruh life cycle. Sedangkan konstruksi itu mungkin 100%, 10 kali lipatnya itu. Nah nanti untuk selama life cycle-nya itu, itu 10 kali lipatnya konstruksi. Jadi 100 kali lipatnya keuntungan yang dihemat di desain. Dari desain saja kita bisa menghemat banyak, yang tadinya kita harus gambar denah, tampak, potongan, dan segala macam. Itu satu saja model, itu bisa untuk keseluruhan. Ini Mas Subban mungkin ingat ya, ini sesuatu anekdot, sebuah kelucuan yang sering dibagikan di teman-teman di Brawijaya. Saya dulu itu pernah di semester 2, waktu studio pertama, itu disuruh bikin denah tanpa potongan sama maket. Saya enggak bikin gambar, saya bikin maket saja. Tapi maket saya itu bisa dibelah, jadi dua bisa dibuka di atasnya menjadi denah. Jadi kalau ketika ditanya sama dosennya, mana gambarmu? Ini Pak. Jadi saya tunjukkan maketnya, saya buka atapnya, ini denahnya Pak. Ini maket, tapi kalau dari atas di sini bisa kelihatan seperti maket Pak. Terus potonganmu mana? Karena saya buka, di tengahnya bisa disikar gitu, dibuka menjadi potongan. Dan ternyata itu pesan dari Allah bahwa saya memang nasibnya larinya ke digital modelingnya. Jadi larinya untuk memang untuk virtualisasi desain. Jadi almarhum Pak Galeh, dulu seorang pengajar di Brawijaya yang sangat legendaris, pernah bilang, kamu itu konsepmu api, tapi gambarmu welek. Jadi belajar komputer. Nah itu juga pesan dari, mungkin jalannya dari Allah, saya disuruh digitalisasi. Nah ternyata digitalisasi ini memang terbukti bisa menghemat sekitar 60% dari aset life cycle cost, 20% dari construction of run yang bisa dihemat. Nah kenapa sih kok kita harus menghemat-hemat itu kenapa? Padahal kayaknya duit itu banyak ya. Karena manusia di dunia ini bertambah terus, sedangkan uang yang bisa dipakai untuk perbaikan infrastruktur itu sangat terbatas. Jadi di sini kita harus memikirkan cara-cara gimana untuk menghemat dana negara untuk gimana caranya cukup untuk membangun infrastruktur. Oleh karena itu pula akhirnya mungkin Pak Jokowi juga mengadopsi ini ya. Tahun 2016, saya itu dimintain tolong oleh almarhum Pak Juhara untuk membantu waktu itu perbaikan Asian Games, fasilitas Asian Games. Nah waktu itu disuruh mengenalkan BIM ke PU. Nah waktu itu mereka masih, waduh belum siap kita Pak. Tapi kita sudah menanam dasar-dasarnya. Tiga tahun kemudian, jadi 2019, itu sudah menjadi undang-undang. Dan sekarang sudah sangat melesat lagi, sudah menjadi peraturan presiden. Jadi begitu cepatnya ya. Dan itu pun kita masih terlambat ya. Karena Inggris sudah mewajibkan itu dari 2013. Karena alasan itu tadi bahwa duit kita enggak cukup. Duit di dunia ini enggak cukup ya. Karena manusianya bertambah terus. Oke. Jadi ini sedikit data-data tambahannya. Kenapa kok kita harus go digital. Ujung-ujungnya, jadi ada tiga ya. Kenapa kok kita harus go digital itu? Satu adalah mengkoneksikan data. Jadi adanya hubungan antar data. Kemudian sebuah workflow, pola kerja untuk kolaborasi. Jadi kerjasama. Jadi seperti saya tadi bercerita, saya kerjanya pagi ini saja sudah di Melbourne, sudah di New Zealand, sama sudah di India. Jadi pada akhirnya itu sangat penting ke depannya itu untuk kolaborasi. Jadi kita enggak lagi, kita sudah bukan lagi manusia lokal ya. Kita manusia yang mungkin saya spesialisnya bidang tertentu saja. Dan saya akan membantu proyek-proyek di banyak tempat. Jadi ke depannya adik-adik juga seperti itu nantinya. Yang berikutnya adalah otomasi. Karena lagi-lagi kita enggak cukup waktu dan tenaga untuk mengakomodasi semua yang harus kita lakukan. Semua semakin cepat, semua semakin sedikit dananya, dan bagaimana caranya kita menggunakan otomasi. Dan berikutnya adalah insight. Jadi ibaratnya orang nyetir itu enggak mungkin tanpa speedometer. Orang nyetir itu enggak mungkin ada, apalagi orang naik pesawat gitu ya. Selalu banyak sekali gadget instrumentasi yang memberikan indikasi kondisinya seperti apa. Karena itu pentingnya untuk mengkontrol. Nah insight itu pula dalam sebuah proyek, apalagi kalau nilainya sudah triliunan, itu sangat penting supaya enggak over budget. Enggak bisa cara asal Bapak Senang atau asal Ibu Senang yang ngomongnya, oh iya enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa Bu, sudah beres Anu. Tapi sebetulnya enggak beres. Jadi dengan adanya BIM itu semuanya mementingkan keterbukaan. Jadi kunci-kuncinya adalah kita menggunakan workflow yang memungkinkan untuk banyak opsi desain, solusi yang dioptimasikan, dan kemudian cost saving secara keseluruhan. Oke saya lanjut saja. Di mana kita mulai? Jadi pertama itu kita harus paham employer's information requirement. Jadi apa sih sebetulnya data apa yang diperlukan oleh klien itu. Kemudian kita bikin BIM Management Plan dan BIM Execution Plan. Nah di dalam BIM Management Plan dan BIM Execution Plan itu ada Master Information Development Program sama Task Information Development Plan sama Model Production Delivery Table. Itu artinya apa sebenarnya? Sebenarnya ini cuma scope, jadi skala. Jadi ini pembagian tugas. Jadi dokumen ini fungsinya untuk membagi tugas. Arsitek itu ngapain aja. Interior arsitek ngapain aja. Jadi enggak bisa kita terus kemudian merekrut. Oh ada arsiteknya ya gitu. Terus kemudian arsiteknya udah dia disuruh gambar, disuruh modeling, disuruh visualisasi. Dia juga disuruh. Katanya pakai BIM ya? Sudah sekalian yuk ini bikinin virtual reality-nya pakai HoloLens. Kan gampang tuh tinggal pencet. Nah itu akhirnya si arsitek yang tidak melindungi diri dengan scoping yang baik, dia akan terbakar ya. Jadi waktunya yang harusnya sedikit dan dia punya teknologi untuk menyelesaikan tugasnya dengan waktu yang cepat, akhirnya dia merentet, ngerjain yang lain-lain. Nah ini yang pentingnya kita melindungi diri sendiri ya. Makanya perlu alur kerja yang jelas. Dan kemudian common data informant ini sangat penting adalah di mana kita akan menyimpan data itu ya. Insya Allah setahun depan ya mudah-mudahan ya. Nanti ITB, UGM, sama Brawijaya, sama University of Western Australia akan kerjasama untuk melakukan super studio. Nah ini masih mungkin adik-adik baru pertama kali ini dengar karena kita sendiri juga belum launching. Tapi insya Allah itu niatnya untuk tahun depan. Sudah di-ACC sama Pak Heri. Jadi insya Allah kalau nggak jadi kita malu sama Pak Heri. Jadi insya Allah jadi ya. Nah itu nantinya tugasnya itu nanti kita akan berbagi. Adik-adik nggak lagi tugas kelompok sama temannya satu kosan gitu. Nggak. Tapi anggota kelompok Anda, satu ada di Jakarta, satu ada di Bandung, satu ada di Perth, dan kemungkinan kita nanti ke depannya akan kerjasama lagi dengan wilayah-wilayah lain di luar negeri gitu. Nah untuk sementara posisinya mungkin agak sangat terbatas, hanya sekitar 20 mahasiswa per universitas itu. Mungkin ke depannya itu menjadi sebuah norma ya. Tapi untuk sekarang terbatas itu. Jadi mungkin ada kompetitif sedikit, termasuk untuk harus mungkin nilai bahasa Inggrisnya cukup baik, sehingga bisa berkomunikasi tentunya. Mereka yang di sana kemungkinannya sedikit untuk mereka bisa berbahasa Jawa atau berbahasa Madura. Jadi tentunya adik-adik harus belajar bahasa Inggris ya. Jadi di situ nanti kita akan menentukan common data environment-nya seperti apa. Apakah itu menggunakan SharePoint, apakah itu menggunakan BIM 360, apakah itu menggunakan, itu semua harus dijelaskan. Nah inilah pentingnya ketika semua proyek itu harus diawali dengan pembentukan Employers Information Requirement dan Asset Information Requirement. Karena kita harus tahu data apa yang kita perlukan untuk si klien, dan sejauh mana kita harus menyelesaikan itu di skop kita. Jadi kalau misalnya kliennya butuh data segini banyaknya gitu ya, tapi kita cuma dibayar segini, ya kita ngirimnya cuma segini. Karena itu skop kita cuma seitu saja. BIM itu sendiri itu berkrisenambungan ya, tapi nggak harus dilakukan oleh satu pihak saja. Jadi di sini, di sebelah kanan ini kelihatannya mulai awal dari programming, desain konsep, detail desain, analisis, dokumentasi, fabrikasi, 4D, 5D itu untuk RAB sama management konstruksi ya, jadi planning, logistik konstruksi di lapangan, operation and maintenance, sama demolition, renovasi atau demolition-nya. Nah ini, bagian ini pertama muncul 2007 ya, oleh Australian Institute of Architects. Sekarang saya sudah mengalami ini sekitar, berapa tahun itu berarti? Sudah 14 tahun mengalami. Dan sekarang akhirnya kita sudah mulai full cycle. Jadi benar-benar sudah diterapkan secara keseluruhan. Dan saat ini saya sendiri, bidangnya di bidang digital twin dan aset management itu. Jadi arsiteko aset management, ya karena ujung-ujungnya kita itu kan ngurusin bangunan kan ngurusin aset juga. Oke. Nah ada BIM, ada PIM. Project Information Model. Nah BIM-nya itu sendiri ketika proyek itu sedang berlangsung, apakah itu sedang dalam tahap desain, atau tahap konstruksi, dia berupa Project Information Model. Dan selanjutnya, dia menjadi aset information model ketika data-data sudah dilengkapi di bidangnya. Kalau kita kembali ke BIM ya, BIM itu, apa bedanya BIM sama 3D CAD? Apakah SketchUp bisa dibilang BIM? BIM itu adalah sebuah database. Artinya apa? Artinya perwakilan penampilan di model sama di dunia nyata itu 1 banding 1. Kalau ada 1 pintu di model, ada 1 pintu di dunia nyata yang harus dibangun. Kalau ada 10 jendela di modelnya, ada 10 jendela yang harus dipasang di dunia nyata juga. Jadi karena dia perwakilan 1 banding 1, dan kita masukin modelnya juga per elemen, maka hitungannya pas. Tidak ada yang digambar 500 kubik meter semen, tiba-tiba di lapangan jadi 1.500. Nah yang seribu tidak tahu kemana. Tidak ada lagi seperti itu, karena hitungannya jelas. Nah ini pula kebocoran-kebocoran ini yang bisa dihindari dengan penggunaan BIM. Jadi di awalnya kita perlu melakukan project planning, antara lain ini. Pembagian daripada elemen-elemen di proyek itu, ke cost breakdown structure, work breakdown structure, dan packaging. Ini mungkin sedikit terlalu dalam. Jadi mungkin saya tidak terlalu dalam dulu ke sini, karena takut ada-ada yang nanti tidak nyantol. Lebih baik nanti silakan bertanya, dan langsung reach out saja. Tapi intinya sebelum kita menerapkan proyek, kita perlu planning ini semua. Jadi level of development ini adalah mau sampai seberapa. Jadi tadi yang di awal saya yang bilang scoping. Jadi tahu seberapa sih tugas kita, dan apa yang menjadi tugas kita. Yang berikutnya yang penting juga ini adalah elemen naming protocol. Jadi harus ada cara menamai atau menandai sebuah elemen dari proyek tersebut. Jadi tidak bisa, oh itu pintunya si Budi, oh itu pintunya si Rini, atau itu pintunya, harus jelas. Jadi pintu 01, strip 528. Artinya itu pintu di ruang 528, di lantai 1. Misalkan seperti itu. Nah itu penamaan itu harus jelas di keseluruhan proyek itu harus jelas. Nah ketika kita melakukan common data information, atau ruang berbagi bersama, itu ada beberapa bagian. Karena tentunya kita enggak sharing, oh terus tiap hari sharing. Kalau tiap hari sharing, atau constant sharing, kita enggak tahu kapan kita harus ngeceknya. Makanya selalu ada work in progress area. Jadi ini mungkin internal di tim kita untuk berbagi. Nah nanti ketika sudah di-approve oleh kepala bagian desain itu, dibagi untuk shared. Nah di shared ini nanti kita berkolaborasi dengan disiplin-disiplin lain. yang kemudian kalau sudah klien sudah ACC, nah dia masuk ke publish. Nah publish ini bisa dilakukan tindak selanjutnya. Apakah itu dibangun, apakah itu masuk ke dari konsep ke DED, atau dari DED ke konstruksi. Nah itu sudah melalui milestone-milestone tertentu. Nah ini langkah-langkah untuk pengembangan project information model. Yang pertama tentunya authoring. Jadi ini modelingnya sendiri. kemudian kita harus memahami kolaborasi antar platform authoringnya itu apa. Authoring itu perancangan ya. Jadi contohnya gini, kalau yang satu pakai Archicad, satunya pakai Revit. Nah gimana caranya mereka bekerja sama. Kita sekarang sering sekali mungkin dalam sebuah proyek itu bisa ada puluhan, bukan lagi belasan, tapi puluhan software yang dipakai. Nah semua kan harus berbagi dengan cara yang sama, bagaimana kita bisa sering kolaborasi untuk class detection dan segala macam. ini kayaknya waktunya enggak cukup ya. Tapi kita agak cepat aja terus kemudian nanti saya ke contoh. Saya tinggal berapa? Sebelas menit lagi ya, Mas Yeri. Waktu saya tinggal berapa lama? Satu jam total, Pak. Mas Yadir, satu jam. Jadi saya masih ada berapa lama lagi? Sampai setengah ini ya. Empat puluh menitan ada, Pak. Empat puluh menitan. Oh masih lama. Oh iyaudah. Ya nanti kita mungkin break sebentar untuk tanya jawab dulu. Karena saya takutnya nanti adik-adik ngantuk. Karena ini mungkin kalau enggak nyantol nanti bisa ketiduran. Jadi sedangkan sayang sekali karena mungkin ini akan kedepannya ini akan berpengaruh ya. Karena adik-adik nanti dengan bertambahnya teknologi disinilah kalian bersaing itu enggak lagi dengan si Budi sama si Siti dan Anu. Tapi bersaingnya mungkin dengan Vladimir dan Anastasia dan mungkin dari Afrika sana atau apa. Jadi benar-benar inilah sedikit gambaran nanti dunia bersaing kalian itu seperti apa. Berikutnya untuk ini adalah milestone-milestone ya. Proses untuk bertukar ini pertukaran informasi ya. Jadi mohon maaf ini dalam bahasa Inggris. Jadi pertama kali itu adalah kita selalu mereview. Jadi bahan dasarnya seperti apa. Bahan dasar itu bisa jadi data survey, bisa jadi gambar-gambar kerja yang sebelumnya. Berikutnya baru kita modeling, kita menghasilkan authoring data dan menambah informasi. kita review sendiri internal, kemudian kita bagikan. Kemudian kita bagikan untuk commenting, untuk review dan commenting, baru terus progress ke fase proyek selanjutnya. Nah di sini inilah ketika sebuah model itu menjadi dasar untuk kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu tidak lagi menggunakan duduk di satu ruangan, terus menggunakan gambar gitu, terus saling coret-coret gitu, itu enggak. Tapi seringkali itu kita bertemu di ruang virtual ya. Sedikit contoh, kalau dua tahun yang lalu saya bekerja di perusahaan energy and resources ya. Jadi di oil and gas dan mining. Karena mereka duitnya agak banyak ya. Jadi kita kalau kolaborasi itu pakai Xbox. Pakai Xbox. Jadi modelnya dari site itu, karena site-nya itu jauh, jauh dari kota sangat jauh, dan mahal sekali untuk ke site itu. Jadi per orang itu mungkin habisnya sekitar 80 juta untuk PP, cuma untuk tiga hari ke sana gitu. Biayanya terlalu mahal. Nah, gimana caranya? Nah, akhirnya semua data termasuk scanning dari wilayah itu kita masukkan ke sebuah model. Terus orang bisa masuk aja apakah itu menggunakan VR, Google, atau apakah itu menggunakan layar komputer. Kita meeting aja di site. Jadi kalau site meeting kita meeting di model, di dunia virtual model itu. Nah, itu sudah dua tahun yang lalu. Oke. Nah, ini adalah bentukan proses kerjasamanya seperti apa sih, proses kolaborasinya seperti apa. Tadi saya sedikit menjelaskan ya, di awal tadi kalau saya mau ini ya, ini ya. Jadi ada work in progress area, ada shared, ada published ya. work in progress area itu internal, jadi di dalam ini katakanlah ini arsiteknya. Katakanlah ini arsiteknya. Kemudian ini struktur dan MEP. Kemudian ini landscape dan urban. mereka bertukar informasi di dunia di lingkungan shared ini, lingkungan terbagi ini setelahnya. Kemudian ada masukan dari konstruksi. Konstruksi ini juga mulai bisa dia melakukan RAB-nya, dia melakukan planning-nya. Mungkin dia melihat dari situ, oh ini betonnya kebanyakan, ini melebihi anggaran. jadi kita ganti yang sebelah sini kita ganti dari beton jadi ke batako katakanlah. Karena ini bisa, ini masih sesuai dengan skop. Atau dari project control dibilang, oh ini untuk lead time atau waktu untuk penyediaan dari bajanya ini mundur karena baja lagi langka. Nah ini nggak bisa ini pemasangannya pada bulan sekian jadi harus mundur. Nah itu semua dilakukan di model yang terbagi itu. Nah ini beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk berbagi itu BIM 360, Revisto, nanti mungkin saya agak tunjukkan sedikit. Dan itu ada tiga aktivitas di situ ya. Jadi issuing, consuming, and reviewing. Jadi issuing itu kita menerbitkan sesuatu. Consuming itu kita mengabsorpsi data. Dan review itu untuk kita mereview ya. Jadi ngecek antara data mereka dan data kita. Nah ini fase awalnya. Jadi kita tadi ngomong project information model itu adalah selama proyek itu masih dalam tahap delivery ada pembagian ini. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan ketika dia masih berupa project information model. Jadi mulai dari konsep, analisa energi, simulasi, koordinasi desain, class detection, kemudian scheduling. estimasi biaya, kemudian menghasilkan gambar kerja untuk lapangannya. Dan di ujung-ujungnya adalah bikin S-Build. S-Build itu adalah pencatatan di lapangan apa sih yang terbangun dibandingkan dengan apa yang didesain. Jadi validasi dari desain di lapangan. jadi kita harus paham ketika kita sedang membangun project information modelnya itu apa saja komponennya di dalam PIM. Karena di PIM itu ada graphical dan non-graphical. Non-graphical itu antara lain misalkan daftar equipment di dalam proyek tersebut. Jadi tidak harus tidak harus berupa model. Jadi bisa berupa data, bisa berupa spreadsheet dari Excel gitu atau database. Terus memahami kematangan data yang dibagikan di Common Data Informant itu statusnya seperti apa. Apakah ini bisa untuk dibangun? Apakah ini masih untuk desain? Apakah ini sudah bisa dipakai untuk procurement, untuk pemesanan bahan dan segala macam. Dan di sini terbagikan ya di TIDP NMIDP ini adalah pembagian tugas. Jadi ini adalah kelanjutan dari kontrak yang membagikan dengan jelas tugas kamu apa, tugas saya apa, tugas mereka apa. Jadi tidak ada lagi saling sikut-sikut oh itu kan kerjaan kamu, itu kerjaan saya. Sedangkan model production delivery table ini di dalam situ ada jadwalnya model tersebut, data tersebut akan disediakan kapan. Dan ini pentingnya ada kesamaan data. Jadi format data itu harus disepakati di awal, karena kalau tidak begitu, nanti yang satu datanya sesuai apa, PEL Banjir Jakarta misalkan yang satu pakai Longitude Latitude pakai WGS 84. Jadi datanya tidak nyambung, karena menggunakan datum yang berbeda. Kemudian kita lingkungan berbaginya seperti apa, itu yang harus kita tentukan di awal. Nah, ketika konstruksi, fungsi dari PIM itu sendiri untuk mengadopsi perubahan yang terjadi di lapangan. Bagaimana juga apa, desain kita itu nanti di lapangan akan berubah karena ada proses fabrikasi yang merubah. Contohnya ya, karena kita kan desain itu ketika kita masih dalam tahap desain di awal, itu desain itu adalah kita menggunakan standar, pakai Novert, saya masih ada Novert, di belakang saya ini masih ada Novert. Kita menggunakan standar untuk menghasilkan desain. Jadi kita menggunakan asumsi. Ketika dikonstruksi, itu ada satu fase lagi di mana asumsi desain kita diuji dengan apakah dia bisa terbangun. Dia diuji dengan constructability. Nanti ketika tahap penggunaan, operation and maintenance, dia diuji dengan satu tahap lagi adalah dengan validasi penggunaan terhadap niatan apa, design intent, terhadap niatan desain itu sendiri. Jadi contoh, kita mau bangun perpustakaan untuk sebuah kampung gitu ya, terus kita bikin, oh ini estimasinya adalah 200 orang, oh ruangan yang diperlukan seperti apa, kita bikin segini. Ternyata pada saat konstruksi, oh nggak bisa gitu Pak, soalnya tetangganya ini dindingnya itu menjorok gini, akhirnya terus menjadi lebih kecil. Ketika dia digunakan, kita ketahuan bahwa itu ternyata terlalu sempit atau penghawaannya kurang atau tidak bisa memenuhi. Jadi ada tiga tahapan untuk validasi desain itu. Ketika di awal, kita masih di meja gambar atau di komputer, kita masih menggunakan standar dan asumsi, di tengah-tengah adalah dengan constructability, dan di akhir adalah setelah ada use case. Jadi di sini adalah pada saat konstruksi, kita yang utamanya adalah PIM itu sebagai kendaraan untuk menangkap segala perubahan. Yang ujung-ujungnya adalah untuk bikin S-constructed design. Ini mungkin agak terlalu rumit di sini. Ini adalah contoh perubahannya. Jadi ketika di lapangan itu ada dua macam perubahan yang terjadi. satu adalah field change request dan satunya adalah non-conformance. Jadi field change itu ketika di lapangan tidak bisa dibangun, terus mereka minta kita untuk merubah. Minta desain untuk merubah. Non-conformance itu ketika sudah dibangun, ternyata tidak sesuai dengan desain. Jadi mereka minta diuji ulang apakah masih bisa dilakukan atau tidak. Ini mungkin tidak terlalu ngaruh kalau untuk bangunan kecil. Tapi kalau untuk bangunan gede, itu ngaruh sekali. Jadi misalkan bayangkan Anda bikin tower lima lantai. Di tower lima lantai itu Anda bikin ketinggian antar lantainya itu 3,5 meter. Kemudian ternyata karena kecilnya ruangan itu apa? Ruang di atas plafonnya itu yang Anda butuhkan itu 1,2 meter. Akhirnya karena tinggi antar lantai cuma 3,5 meter kurangi 1,2 kan tinggal 2,3. Akhirnya sangat rendah plafon masing-masing lantai itu. Itu kalau tidak diuji di awal itu akan katastrofik. Jadi bangunan yang sudah selesai dibangun, strukturnya sudah selesai, konstruksi kerangkanya sudah selesai, ternyata tidak bisa dipakai karena tidak memenuhi syarat. Mungkin dulu di Indonesia mungkin itu bisa dengan cara yaudah enjinirnya dideketin saja Pak mohon dibantu atau Bu mohon dibantu. Mungkin dengan cara itu akhirnya bisa lolos. Kalau di negara-negara yang sudah agak lebih tertib itu mungkin harus dibongkar. Nah disitulah pentingnya kita melakukan simulasi bangunan dari awal. Karena itu untuk melindungi klien. Nah kenapa ini penting bagi seorang arsitek? Walaupun Anda nanti bekerjanya hanya di awal hanya di ingat ya kalau desain itu satu unit konstruksi itu 10 kali lipatnya dan untuk penggunaannya itu mungkin 100 kali lipatnya dari desain. Walaupun Anda cuma berfungsi di bidang desainnya aja itu kalian harus mikirin juga nanti penggunaan secara keseluruhannya itu. Karena ujung-ujungnya nanti membandil akan kembali ke Anda. Ini desain Anda tidak sesuai tidak memenuhi syarat Anda bisa kena tuntut ujung-ujungnya di pertanggung jawaban. Nah ini ada tambahan sedikit bagaimana dengan model yang tidak belum sudah jadi jadi bangunan sudah jadi terus kita tidak sempat modeling. Di sini bisa menggunakan lidar atau digital capture pakai scanning yang kemudian dimasukkan dengan model diintegrasi di sini ini ada mungkin tidak terlalu jelas jadi ada point cloud scan dengan model yang disambung. Nah aset data selama ini aset data itu selalu berupa tumpukan-tumpukan kertas jadi kalau misalkan ada kerusakan atau ada kita harus nyari di perpustakaannya proyek itu dan mungkin bisa ketemu bisa tidak ketemu mungkin ada di Excel tapi di harddisknya Pak Bowo sedangkan Pak Bowo itu sudah pensiun tiga tahun yang lalu terus kita kejar ke anaknya ternyata anaknya nikah sama bule sudah pindah ke luar negeri terus jadi harddisknya sudah tidak tahu kemana itu jadi datanya itu hilang lah intinya nah ke depannya itu harus ada kejelasan data itu gimana caranya di handover ke klien jadi di sini kita menggunakan aset equipment register jadi daftar aset-aset yang ada di proyek tersebut apa saja terus kita harus nge-setup database untuk pertukarannya antara project information model tadi dengan database di ujungnya dan ujung-ujungnya kita itu menjadi aset information model oke mungkin pause dulu sedikit kita masih ada sekitar 15 slide lagi nah sebelum saya lanjut ke implementasi ada pertanyaan enggak participant apakah ada pertanyaan mungkin dipersilakan oleh Pak Aryo untuk bisa bertanya mungkin yang sampai dengan saat ini sudah bisa ditangkap oleh adik-adik mahasiswa ada yang bingung banget enggak ada yang wah ini lewat enggak ada yaudah berarti alhamdulillah pinter-pinter semua silahkan dilanjutkan Pak Aryo oke ya jadi aset data itu ujung-ujungnya yang paling penting itu identifikasi tadi ya memastikan kita ada aset ID dan sambungannya dengan database dengan model aset information model itu mungkin kita lanjut dulu ya tadi kita udah ngomong ya jadi aset modelnya itu ada di tengah aset modelnya itu nanti bisa dipakai untuk apa untuk pelatihan dengan virtual reality untuk safety training ya untuk upgrade dan renovasi dan yang utamanya adalah untuk operation and maintenance ya nah ini yang kemudian aset information model menjadi digital twin digital twin itu adalah ketika proses dan apa jadi aset fisik dan proses fisik itu kemudian bisa diwakili dengan sebuah aset digital ya kenapa kok menggunakan aset kenapa apa fungsinya digital twin itu adalah apa representasi jelas antara apa yang apa yang fisik dengan apa yang bisa menjadi apa ya indikator dari kinerja dari fasilitas tersebut gitu contoh misalkan Anda merancang sebuah hotel aja hotel digital twinnya hotel adalah dia bisa menentukan oh ini loh dari apa dari ruangan ini apa dari kamar di lantai berapa ini ada sekian yang kosong gitu atau sekian yang asetnya itu selalu rusak gitu atau sekian yang apa namanya yang apa penghundinya selalu komplain gitu karena suara atau apa gitu nah itu bisa kemudian kita lacak juga dengan penggunaan model itu sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan lebih baik malah kalau bisa itu dilakukan ketika simulasi itu dilakukan di tahap perancangan jadi kenapa kita butuh digital twin jadi ini agak ruat sih jadi digital twins are not limited to any singular use case of software and their architecture can vary depending on the benefits design fundamentally a digital twin is developed with the purpose of intelligently connecting complex information to offer insights jadi kuncinya adalah insights into the physical system in a risk-free environment a digital twin effectively communicates and visualizes these insights to provide better informed decisions jadi kuncinya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik ya dengan data yang lebih baik kita bisa mengambil keputusan lebih baik contoh misalkan tadi di bangunan hotel tadi mungkin kita akan bilang udah ini biaya operasionalnya terlalu tinggi lantai 4 sampai 7 kita tutup kita hanya menggunakan lantai 3 sama 2 sama 1 gitu misalkan nah tapi kita juga menggunakan lantai 8 karena mungkin nanti ada kamar-kamar yang lebih bisa dipasarkan lebih mahal atau apa nah itu analisanya itu bisa dilakukan melalui asset information model itu tadi bayangin kalau itu fasilitas pertahanannya sehingga lebih kompleks lagi lebih penting lagi apakah itu atau mungkin fasilitas kereta bawa tanah lebih kompleks lagi lebih penting lagi fasilitas kilang minyak di lepas pantai wah itu lebih kompleks lagi lebih harus berhati-hati lagi karena setiap kilogram beban itu akan mempengaruhi kinerja dari fasilitas tersebut nah disitulah digital twins itu sangat berperan ya untuk membantu kontrol itu tadi jadi ujung-ujungnya adalah untuk data digunakan untuk decision making jadi kita sering dengar ada buzzword namanya data driven design jadi design yang menggunakan data sebagai penggeraknya jadi selama ini apa bedanya data driven design sama normal design itu apa kalau normal design kita menggunakan standard kita menggunakan asumsi misalkan kita baca di Novert oh tinggi manusia sekian ruangan harus sekian besarnya itu ada standarnya atau kita menggunakan SNI atau kita menggunakan brief dari klien nah ketika data driven design kita menggunakan data yang sudah dikompilasikan sehingga kita tahu berapa yang sebetulnya memang dibutuhkan contoh Anda merancang sebuah stasiun bis ini lumayan terkenal ya di lingkungan arsitek itu ada sebuah stasiun bis di Jakarta yang selesai dibangun ternyata bis tidak bisa masuk jadi harus langsung dibongkar di hari pertama gitu ya di pintu masuknya itu ada bis yang gak bisa masuk disitu karena ukurannya gak pas bayangin malunya si arsitek bayangin kerugian yang dialami oleh pemerintah waktu itu ya dan itu itu kan luar biasa ya ketika itulah kegagalan sebuah perancangan ya tapi ketika kita menggunakan tidak lagi menggunakan standar tapi kita menggunakan data yang real gitu ya misalkan volume penggunaan apa-apa nah itu kan harus dimanfaatkan dengan baik nah kedepannya inilah yang namanya generatif algoritmes jadi menggunakan data-data yang istilahnya big data ya data yang besar itu untuk meng-output hasil perancangan yang sesuai dengan kebutuhannya yang beneran sehingga apa si arsitek akhirnya tugasnya bener-bener fokus ke desain fokus ke nilai-nilai perancangan yang berarti sedangkan yang tadinya harus menggunakan perkira-kiraan harus itu bisa dieliminasi dengan machine learning dan artificial intelligence oke nah ini perjalanan untuk membentuk digital twin kita harus memikirkan fungsinya apa manfaatnya apa dulu kemudian kegunaannya apa ya kemudian data apa yang perlu kita gunakan jadi dashboardingnya itu apa sih yang perlu kita cari disitu kita pakai teknologi apa disitu ya kemudian disini ada kita mengidentifikasi sponsornya siapa aja pelakunya gitu ya terus bagaimana kita menyambungkan data itu kemudian disini bagaimana kita apa menggunakan digital twin itu sebagai single source of truth jadi sumber data yang utama kemudian bagaimana kita juga mengakomodasi evolusi dari digital twin tersebut misalkan ya ini bangunan sudah selesai modelnya sudah siap digital twinnya sudah dihasilkan tapi kemudian ada renovasi ada perubahan ada tiap itu bagaimana untuk mengupdate daripada model tersebut itu harus kita pikirkan jadi perjalanannya secara utuh seperti itu nah ini ada istilah rubbish in rubbish out jadi rubbish in rubbish out jadi misalkan ibarat sungai gitu ya kalau misalkan kita mikirkan ada yang buang sampah gitu ya di hulu nanti di hilir dia akan sampah itu akan numpuk gitu ya sama dengan flow data itu itulah pentingnya walaupun kita input data itu cuma sedikit di awal desain tapi kalau datanya itu benar dan bersih itu akan lebih bermanfaat di ujung-ujungnya oke nah disini ini dari center of digitally built Britain ya jadi fungsinya kita management data itu ini sistem data itu apa aja termasuk BIM dan GIS dan segala macam data kuncinya adalah kita management datanya itu kemudian sense making data itu dijadikan apa aja jadi mulai middleware modeling big data analysis analytics dan data mining kemudian better decision makingnya itu disini jadi machine learning menggunakan artificial intelligence tadi saya bilang generative algorithms untuk melakukan desain yang lebih baik decision support tools ini dengan bagaimana kita membuat keputusan yang lebih baik kemudian rule based automation jadi otomatisasi desain berdasarkan peraturan-peraturan jadi kalau misalkan ini gimana ya implementasinya yang gampang implementasi yang gampang contohnya gini Anda punya sebuah bandar udara nah di bandar udara itu ternyata untuk mengoperasikan apa sebuah gerbang tertentu itu biayanya terlalu tinggi karena dia maintenance-nya dia ternyata sangat jauh dan untuk apa pesawat untuk sampai ke sana itu cukup sulit dan dia menghambat flow keseluruhannya pada saat perancangan itu gak ketahuan karena pada saat perancangan kan agak terpisah dengan user pada saat penggunaan itu baru ketahuan nah disitu dengan menggunakan data dengan sensor dengan nanoskala macam itu dengan IOT internet of things data itu akhirnya bisa kelihatan oh ternyata ini lebih efektif kalau seperti ini nah selama ini mungkin kita hanya menggunakan apa kita mengandalkan pemikiran manusia secara manual sedangkan manusia itu hanya terbatas berfikirnya itu yang orang paling jenius aja itu hanya ada 6 variable orang yang IQ-nya paling tinggi pernah kan tes IQ tes IQ itu ada flow itu perubahan variable-nya itu paling banyak itu 6 itu aja udah orang yang jenius banget saya mungkin variable-nya cuma 2 udah mau makan bakso sambil nulis laporan lebih dari itu saya bingung jadi harus harus fokus sedangkan mesin itu gak ada batasnya karena mesin bisa banyak komputer dan inputnya data lebih banyak lagi nah oleh karena itu kita menggunakan machine learning dan artificial intelligence itu untuk supaya kita lebih baik lagi pengambilan keputusannya dan kenapa kok kita harus lebih baik pengambilan keputusan karena tadi di awal bahwa dana yang tersedia untuk pembangunan dan untuk menyediakan apa untuk memperbaiki kehidupan manusia itu sangat terbatas sedangkan jumlah manusianya sangat-sangat cepat pertambahannya oke nah ini Gemini Principles jadi data itu harus ada kegunaannya ada jadi dibagi tiga ya fungsinya apa ya dinilai dari fungsinya dinilai dari kepercayaannya ya atau guna kepercayaan dan fungsi ya misalkan gunanya itu untuk umum untuk menambah nilai dari bangunan itu sendiri untuk memberi insight atau memberi apa prediksi-prediksi untuk ke depannya seperti apa terus datanya itu harus secure ya aman ya dia datanya itu harus terbuka jadi bisa diakses oleh banyak orang dan kualitasnya harus baik kemudian dari fungsinya itu fungsinya apa untuk federasi untuk semua data itu dikumpulkan jadi satu curation itu apakah untuk supaya distribusi data dengan lebih jelas evolution itu untuk apakah data itu perubahannya itu tertangkap gitu ya nah ini contoh-contoh penggunaannya digital twin di perusahaan kami saat ini itu untuk misalkan fasilitas ini penjernian air itu ada tiga bentuk data yang satu adalah dari geometrinya kemudian adalah adalah dari prosesnya kemudian dari data drivennya itu adalah dari planning jadi apa jadi model itu dibagi tiga jadi yang satu adalah secara fisik secara geometri yang kedua adalah prosesnya yang ketiga adalah datanya ini proyek lain lagi ini adalah juga untuk air di terant water ini untuk jalur kereta jadi disini kita menggunakan integrasi digital delivery ini kita bisa menghemat sekitar satu sampai tiga persen dari penggunaan energi keseluruhan itu luar biasa kalau sepanjang umur dari fasilitas tersebut sudah sangat tinggi nilainya sudah jauh-jauh melebihi nilai dari yang dibayarkan untuk perancangan di awal makanya ini menjadi sangat penting dan banyak klien yang akhirnya mewajibkan karena mereka sendiri juga merasa diuntungkan disitu ini contoh penggunanya di sebuah jadi di Australia ini sekarang trendnya adalah level crossing removal jadi jalur kereta itu tidak boleh lagi se-level dengan jalur mobil dan perjalan kaki jadi harus dipisahkan itu yang namanya level crossing removal ini sedikit contoh ini apa digital twin apa sukses story-nya oke mungkin sebelum kepertanyaan saya mau sedikit berbagi contoh aja ini sebuah proyek berapa tahun yang lalu ini saya saya sudah tidak lagi kerjain ini tapi ini saya proyek ini itu mengikutin sejak 2012 ketika 2012 saya kerja untuk kliennya sendiri di apa namanya di 2014 sampai 2017 itu saya kerja untuk ASL untuk arsiteknya kemudian saya kerja untuk pihak konstruksinya dan selanjutnya saya sempat pindah keluar dan kemudian kembali ke hey buddy sini want to say hello maaf ada ini you want ibu oke can you go find ibu please oke look look all these people oke say bye bye oke alright maaf sedikit interupsi ya jadi inilah risikonya ya jadi sekarang ini orang itu sekarang selalu work from home ya jadi saya udah 7 bulan ini udah gak ngantor lagi jadi ngantornya ya di rumah tapi ya itu tadi proyeknya malah lebih jauh-jauh jadi mulai dari New Zealand Middle East seluruh Asia Melbourne jadi kerjanya dari kantor di rumah gitu ya jadi mungkin adik-adik nanti juga kerjanya mungkin di untuk perusahaan-perusahaan di Eropa tapi kerjanya mungkin dari apa kedawung gitu atau dari apa telok omas ya mudah-mudahan bayarannya juga bayaran Eropa ya oke lanjut ya jadi disini itu ketika kita proses pemodelan itu semua itu sudah di ini adalah contoh yang model yang masih tahap federasi ya nanti dari semua ini tuh data-datanya udah kelihatan gitu jadi data-datanya ada disini apa masing-masing itu udah terwakili disini jadi semua data itu semakin jelas nah ini angka-angka ini apa angka-angka disini itu adalah apa chainage atau alignment dari jalur kereta itu ya ini adalah bagian dari proyek keseluruhan misalkan ini saya sectioningnya saya remove nah ini secara keseluruhan proyeknya seperti ini gitu ya untuk di masa kalau sebelum-sebelumnya kalau kita mau mempelajari sesuatu di apa di sebuah fasilitas gitu mungkin yang mungkin cukup rumit ya kita harus nyari gambar banyak banget gitu ya tapi kalau sekarang kita cukup seperti ini kita cukup masuk ke ruang tertentu gitu ya terus kita bisa menguji dari bangunan tersebut langsung secara live di dalam gitu ya udah kelihatan semua apa semua clashes sebelum itu harus terbangun gitu ya contoh ya lagi sekarang saya tak bikin sectioning maaf Pak Aryo ya maaf ini ada peringkatan dari panitia mungkin untuk contoh proyek nanti bisa dirangkum dengan pertanyaan karena pertanyaan sudah cukup banyak oh udah ada pertanyaan ya tetapi berdasarkan rundown ini kita akan break sebentar untuk sholat ashar jadi sambil mungkin Pak Aryo juga perlu tarik nafas dulu istirahat sejenak jadi nanti kita akan lanjut lagi setelah pemateri kedua dan nanti akan dipersiapkan khusus untuk tanya jawab barangkali seperti itu Pak Aryo siap oke terima kasih baik waktu saya kembalikan pada MC silahkan baik terima kasih Bu India hadirian terhormat terima kasih kepada Bapak Aryo Susanto atas materi yang telah disampaikan tadi baik sebelum kita memanjutkan materi kedua nanti kita akan beri asap terlebih dahulu selama 15 menit dan diharapkan kepada para peserta untuk tidak meninggalkan zoom dan dapat kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan terima kasih jadi breaknya berapa lama ini lima menit aja Pak Aryo oh lima menit sholat asar oke terima kasih dia matang matang selamat menit selamat menit terima kasih selamat menit ini Adam ini Adam ada gak Adam ya iya Pak ini tampilan saya masuk gak bisa gak seperti biasanya coba dimasuk coba dimasuk ulang selamat menit 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Jadi